Intro Halo selamat malam pemirsa apa kabar anda hari ini semoga selalu dalam keadaan sehat, sejahtera dan juga tentunya berbahagia dimanapun dan juga kapanpun berada. Pemirsa di usianya yang ke 80 tahun saat ini Gunawan Muhammad atau yang sering dipanggil dengan GM masih aktif mengerjakan pekerjaan kreatifnya secara intens. Ada menulis isai-iseai filsafat, menulis fiksi puisi, lakon novel dan juga lain-lain. Nah setiap pekan pemirsa pasti juga tahu bahwa para pembaca majalah tempoh ini disuguhkan tulisan-tulisan mendalam dan kontemplatif lewat catatan pinggir. Dan di 5 tahun belakangan ini GM juga melakukan praktik-praktik seni rupa seperti melukis di atas kanvas atau kertas. Dan di awal November tahun 2017 di Yogyakarta GM juga sempat menggelar pameran tunggal sketsa. Saat ini GM kembali lagi melalui karya lukis yang sudah dikumpulkan selama kurang lebih 2 tahun. Goresan cat di atas kanvas ini akan dipamerkan di 2 tempat yaitu Salihara Arts Center dan juga di Nadi Galeri Jakarta. Kira-kira berapa banyak karya yang akan dipamerkan nanti dan seperti apa proses kreatif yang dilakukan budayawan 3 zaman ini? Bersama saya Dei Jihan inilah pembukaan pameran seni rupa Gunawan Muhammad di muka jendela enigma dan peluncuran buku rupa kata obyek dan yang grotes. Terima kasih telah menonton! Pemirsa acara ini dapat Anda saksikan secara virtual di kanal youtube tempo.co, kanal youtube TV Tempo, youtube Salihara Arts Center, facebook live Tempo Media dan juga siaran digital terestrial TV Tempo. Langsung saja saya akan sapa dan juga sekaligus memperkenalkan para anak sumber saya yang sangat istimewa yang sudah tidak asing lagi tentunya. Yang pertama ada Mas Gunawan Muhammad, seorang perupa dan juga pelukis serta penulis. Halo Mas Gunawan, apa kabar hari ini? Baik. Sehat ya Mas ya? Kira-kira ya? Alhamdulillah, sehat terus. Kemudian ada juga Mas Biantoro Santoso, seorang pecinta seni dan pemilik Nadi Galeri. Mas Biantoro, halo apa kabar? Halo, baik. Sehat juga Mas? Sehat. Alhamdulillah, sehat. Kemudian yang terakhir juga hadir Mas Hendro Wianto, seorang kurator independent, sekaligus penyunting buku, rupa, kata, obyek dan juga grotes. Dan tentu saja, mudah-mudahan kita semua di sini dalam keadaan sehat semuanya bisa menjalankan agenda hari ini dengan aman, nyaman dan juga terus dalam keadaan sehat. Amin. Dan pemirsa, sebagai informasi, pameran seni rupa Gunawan Muhammad di muka jendela enigma ini akan berlangsung di dua tempat, di Salihara Art Center dan Nadi Galeri mulai hari ini. Di Salihara Art Center akan berlangsung selama satu bulan, dari tanggal 29 Juli sampai 29 Agustus 2021. Sedangkan di Nadi Galeri akan berlangsung selama dua bulan, dari tanggal 29 Juli sampai 29 September 2021. Sebelum kita akan membahas lebih jauh soal karya-karya yang akan segera dipamerkan ini, kita tentunya pengen tahu langsung dari Mas Gun gitu ya. Soal sejak kapan Mas Gun ini tertarik dengan seni rupa dan tentunya juga alasannya itu kira-kira apa sih Mas? Alasan untuk melukis. Saya mulai dengan sejak kapan kan, sejak kita lahirkan sebetulnya dikelilingi dengan hal-hal yang visual, terutama zaman ini, iklan dan sebagainya. Zaman saya, ya sudah ada seni rupa itu yang saya kenal ya dari komik, di majalah, ilustrasi, cerita pendek, dan film. Sejumlah iklan yang tidak se-gasat sekarang. Juga misalnya dari, ibu saya kan jualan kue, dari desain kue ibu saya, dari kamus bapak saya, bapak saya punya kamus yang bergambar, dari nukis gambar gambar bikin kakak saya. Jadi saya tertarik, sejak kecil memang karena di, bukan soal yang luar biasa, setiap anak sekolah di Indonesia, tentu ada pelajaran menggambar kan. Ya problemnya adalah pelajaran menggambar di anak sekolah Indonesia itu, tidak merupakan, tidak merangsang untuk kreatif. Garto yang paling bagus, yang diperkenalkan oleh Pak Tino di televisi, bukan paham mahir menggambar, tapi gemar menggambar. Kecintaan itu dulu, dimulai baru, ketampilan. Ini artinya berarti dari usia sekolah ya, Mas Guni? Melukis? Enggak. Menggambar, ya menggambarkan setiap anak sekolah menggambar. Saya kebetulan pandai menggambar, kata guru, dan kakak saya lebih pandai lagi. Jadi, kalau itu di saat itu dimulai sebagai permulaan, ya permulaan. Tapi, menggambar seperti yang sekarang dikuratori oleh Indro Wianto dan Malela yang bagi saya sangat membantu, itu ya baru belum lama. Kurang lebih berapa lama itu, Mas Guni? Berapa lama ya? Indro, ingat semua. Lima tahun ada? Sekiranya lima tahun terakhir ini. Lima tahun terakhir ini ya. Begitu. Baik, nah Mas Guni ini kan dikenal sebagai seorang sastrawan, jurnalis, penyair, kemudian sekarang membuat karya seri rupa begitu. Kira-kira akhirnya memutuskan untuk membuat karya di bidang ini begitu, ada momentumnya tidak sih? Ya, boleh dikata ada. Kan setelah tempo, saya tidak bekerja lagi di tempo, banyak waktu sengang dan sebetulnya waktu sengang itu baru ada kalau kita tidak melakukan sesuatu. Secara intensif memang dimulai dengan ketika saya diminta untuk pameran. Mula-mula saya membuat sketch untuk sajak-sajak saya Don Quixote dan secara tidak begitu sengaja. Kemudian seorang teman di Malaysia mengatakan ini dipamerkan saja di Malaysia. Saya bilang kalau dipamerkan di Malaysia, kenapa enggak di sini saja? Lalu saya mulai menggambar dan membantu beberapa teman misalnya saudara Cecil Mariani waktu itu membuat buku-buku untuk dijual untuk cari dana untuk sekolah. Kemudian saya menggambar supaya di situ saya mulai menggambar lebih serius. Lalu pameran di Jogja. Kemudian lebih sering sampai sekarang. Kalau bicara soal proses kreatif dibaliknya, itu kira-kira seperti apa sih ceritanya, Mas Gun? Proses kreatif sebenarnya tidak bisa direncanakan. Dan tidak bisa... Mengalir, Mas? Ya, mengalir dan meloncat-loncat barangkali. Dan tidak bisa diulangi. Jadi seperti apa, dikonstruksikan lagi, agak sukar dikatakan. Tapi biasanya kita kalau mau mencipta atau namanya mencipta, itu ya dengan diam. Diam itu penting. Kita kan enggak bisa membuat puisi atau membuat musik dengan jingkrak-jingkrak, kan? Ada semacam saat meditatif, kalau kalian diperlukan. Tidak dramatis, tidak luar biasa. Tapi ada suatu momen yang diperlukan untuk... Seperti mengenangkan cipta. Lalu di sana, ya bisa timbul macam-macam. Ini semacam kebatinan, tapi tidak seserius itu. Baik. Nah, dari Mas Gun, saya ingin ke Mas Bia nih. Mas Bia, kenapa sih Mas kemudian punya keinginan atau tertarik begitu ya, ikut memamerkan karya-karya dari Mas Gun sendiri? Apa alasannya? Alasannya karena sebenarnya lebih subjektif ya. Jadi, saya kenal Mas Gun sudah cukup lama, diawali dengan mungkin akhir tahun 70-an ya. Saya mengenal tulisan di masalah Tempo saat saya masih sekolah ya. Dan itu dilanjutkan terus. Dan saya cukup kagum dengan Mas Gun dengan etos kerja yang... Terus bekerja mengisi tempohnya hampir tiap terbit ada tulisan Mas Gun. Itu terpikir sesuatu yang perlu saya contoh ya untuk etos kerja seperti itu. Mas Gun saya tertarik juga karena hidupnya sepertinya seluruhnya di kesenian. Jadi, entah itu seni sastra ataupun pertujukan atau musik atau bahwa seni rupa yang terakhir-terakhir ini lebih serius dijalani oleh Mas Gun ya. Saya sangat tertarik dan saya melihat semuanya itu ada kesinambungannya dan ada karakter yang muncul di situ. Saya melihat karya dan membaca tulisannya itu ada. Dan mengenal pribadi itu ada sesuatu yang konek ya. Maksudnya sangat klok dan tidak dibuat-buat. Nah, itu yang saya sangat tertarik. Dan saya juga terserang kaget ditawarin untuk bisa bekerja sama untuk mengadakan pameran merayakan 80 tahun ini ya. Saya pikir ini suatu penghargaan bagi saya ya. Saya kok dipercaya untuk bisa kerja sama itu. Makanya saya juga langsung setuju dengan tawaran itu. Jadi, salah satu yang mendasarnya adalah dedikasi Mas Gun terhadap seni. Seni keseluruhan ya, pertunjukan maupun seni sastra, seni musik, dan yang lain ya. Kalau dari sekian banyak bidang seni, apa sih yang menurut Mas Bian secara pribadi paling menarik? Kalau sekarang kan yang sedangkan dipamerkan adalah seni rupa. Menurut Mas Bian seperti apa? Ya, kalau terbanyaknya mungkin di sastra ya. Memang kan, kalau mungkin dengan sketsa-sketsa Pas Gun sudah cukup lama dari mungkin puluhan tahun yang lalu dia sudah mulai coret-coret gitu. Tapi secara kalau kita ngomong serius, membuat lukisan kanvas seperti tadi di Ketarakan Hidro ya kira-kira kan baru sekitar 5 tahun. Tapi dari waktu 5 tahun ini saya pikir luar biasa sekali ya. Sampai pencapaian sekarang ini seperti karya-karya yang kita akan melihat sebentar lagi, itu sangat-sangat luar biasa menurut saya. Ada perasaan, kalau tadi disebutkan penghargaan tersendiri, berarti merasa ini spesial banget gitu ya Mas? Sangat, sangat spesial. Ya, dari saya, apalagi dari usia yang sudah cukup banyak ya, dengan kerja seperti ini kan saya pikir sangat luar biasa. Terus pada saat persiapan kamer ini, saya diundang ke Salihara untuk melihat karya, saya kaget ya dengan jumlah karya yang sedemikian banyak ya. Berapa tuh Mas kalau boleh tahu? Ya, berapa dia kemarin? Mungkin lukisannya sendiri di atas 50 mungkin ya. 40-50 ya, dengan kanvas yang cukup besar-besar gitu ya. Kalau yang drawingnya mungkin sekitar ada 100 lebih. 120-an ya. Itu saya kaget sekali. Apa dari, ya kesibukan Mas Gun banyak ya. Dia masih tetap harus nulis, masih harus macam-macam ya. Dan saya dengar kabar juga di masa pandemi ini, dia menyelesaikan cukup belasan buku katanya ya. Waduh ini suatu yang luar biasa ya. Perlu kita contoh semuanya. Baik, luar biasa. Baik, dari Mas Bia, saya akan ke Mas Hendro juga nih. Mas Hendro sebagai orang yang mungkin juga menjadi saksi juga begitu ya, bagaimana Mas Gun ini akhirnya melahirkan berbagai karya. Kalau menurut Mas Hendro sendiri, apa sih keunikan dari seni rupa yang kali ini akan dipamer, Kak? Saksi sih, enggak ya saya pikir ya. Jadi saksi satu-satunya, kalau Anda bertanya bagaimana saya mulai mona Mas Gun, saksinya buku butut ini. Wah, apa itu Mas? Ini fotokopian dari, saya kira, waktu saya kuliah di Jogja, tahun 80-an. Saya, ada tanggal, masih ada tanggalnya. Saya memfotokopi kumpulan SISF M.D. Mas Gun, potret seorang penyair muda sebagai simbolan undang, diterbitkan tahun 72. 72? Itu saya kira perkenalan pertama saya dengan, saya sebut GM aja ya. Dan saya menikmati betul SISF M.D. itu. Apa ya, Man? Dinikmati itu apanya, Mas? Satu, bahasa ya, menurut saya. Bahasanya itu luar biasa, sedap menurut saya. Enak sekali gitu. Dibaca dan dirasakan. Terus kemudian kedua juga, ada tema-tema besar yang ditulis dengan, sangat ringkas, yang saya sebut SISF M.D. itu yang membuat, apa, muncul banyak pertanyaan lain. Misalnya hubungan antara, puisi dan, revolusi misalnya. Hubungan mengenai, apa, keindahan antara seni dan alam misalnya. Itu beberapa. Tentu saja beberapa juga ada SISF M.D. yang sangat terkenal, saya kira, itu adalah SISF M.D. tentang Kijian Palang. Seorang wadiswa yang kemudian berdemonstrasi dengan cara membakar diri. Itu mengesankan saya. Tetap, ya, saya waktu di Jogja dan, tentu saja saya tidak memasuk secara pribadi. Tetapi kita tahu, tahun-tahun itu ada banyak sekali perdebatan di Jakarta, mengenai sastra, antara sastra kontekstual, diskusi-diskusi sastra dan kebudayaan pada umumnya, polomi kebudayaan Bapak Kedua, dan sebagainya di Jakarta. Saya mengikuti terus itu. Artinya, membaca banyak sekali SISF M.D. dan termasuk puisi-puisinya. Nah, saya merasa penyair itu nyaris seperti mitos di masa itu. Saya membayangkan kehidupan semacam apa yang membuat seorang penyair menulis seperti itu. Anda nanti bisa baca, misalnya, pada kumpulan puisi pertama, Sekun Parkside. Itu, saya akan, saya mengutip dua puisi yang nanti bisa dibaca di ruang pameran. antara lain judulnya itu adalah dua puisi itu dingin yang, dingin yang, dingin tak tercatat dan di muka jendela. Judul pameran ini di muka jendela, itu puisi tahun 1961, itu diilhami dari puisi masken tahun 1961 itu. Jadi, buku ini kemudian lengkap menjadi 60 tahun ketika kita mulai, kami para penyunting mulai dengan teks puisi, bukan dengan apa yang secara umum kita biasanya disebut sebagai esai seni rupa. Oh, esai seni rupa itu harus membahas karya seni rupa, harus bicara tentang seni rupa. Enggak, bagi saya. Ini sikap penyairan yang sangat khas pada mas Kun melalui puisi itu. Kalau nanti Anda baca buku kumpulan esai 40, esai 1961, 2021, orang akan melihat bagaimana cara mas Kun sebagai penyair sekali lagi, mencoba menangkap apa yang ada di luar dia. Sebutlah realitas. Yang kata mas Kun, sebetulnya kita tidak pernah bisa memetik seluruhnya. Yang bisa dilakukan adalah menulis fragment-fragment bagian-bagian kecil. Dalam salah satu catan pinggin, misalnya dia menyebut istilah tatal, yang bagi saya, oh iya, tatal itu sebenarnya fragment juga. Kita kalau melihat tatal atau serpihan kayu itu, misalnya di mana saja, kita tidak akan tahu sebetulnya ini tatal dari apa. misalnya orang membuat patung atau membuat furniture gitu ya, ada sisa kayu itu, dan itu misalnya kita hanya melihat sisa kayu itu, kita tidak akan tahu sebetulnya. Ini tatal dari bentuk yang semacam apa. Itu kan sebuah pertanyaan sebetulnya. Tapi mas Kun menandai itu sebagai semacam cara kreativitas seorang seniman berhubungan dengan realitas atau kenyataan di luarnya. Yang sangat rumit, sangat, tadi mas Kun pernah bilang, tidak hanya mengalir, kadang-kadang juga melompat-lompat dan seterusnya. Nah, kalau Anda tanya soal seni rupa, ini adalah pameran seorang penyair. Pameran seni rupa seorang penyair? Harus digarisbawahi, ini adalah pameran seorang penyair yang mungkin merasa tidak cukup hanya dengan katakanlah sejak lima tahun terakhir mulai lebih intens melukis dan kemudian membuat skesa. Mula-mula membuat skesa sekitar lima tahun terakhir tahun 2016 lalu setelah pameran bersama dengan Hanafi di Kalian Nasional itu ada sekitar 200 lukisan kolaborasi antara penyair dan pelukis. Saya bilang ke Mas Kun, mas saya panggling melihat ini. Waktu itu saya menduga kayaknya akan ada perkembangan baru dengan cepat dari karya-karya Mas Kun yang mulai dari skesa. Dan benar setelah 2018 itu GM banyak sekali membuat pelukisan seperti dibilang Piantaro tadi ada hampir 50 karya dihasilkan dalam waktu kurang dari satu tahun sepanjang 2021 dan 100 lebih gambar-gambar yang cukup banyak waktu singkat ya. Itu sih sebetulnya ya. Jadi gimana cara jadi apa itu karya-karya sindrupa seorang penyair? Ya karena Mas Kun percaya bahwa kata-kata itu tidak bebas sepenuhnya dari imaji entah dimana imaji itu selalu menusut dalam kata-kata dan kalau kita melihat rupa kita semua pasti tidak mungkin lepas dari rupa gitu ya apapun itu selalu punya rupa itu yang pertama-tama antaranya juga menggugah penyair untuk menuliskan puisinya dan pada pameran bersama Han Rafi itu saya mencarat ada sepenuhnya Tama Mas di dalam katalog dan saya kutip dalam pengantar bahwa sudah saatnya hubungan antara puisi dan sindrupa menjadi dekat kembali. Nah itulah sebetulnya kurang lebih gagasan awal pameran ini. Baik-baik terima kasih penjelasan Mas nanti kita akan ngobrol lebih jauh lagi tentang tadi ya sebuah pameran seni rupa dari seorang penyair lebih dalam di segmen selanjutnya jadi Mas Gon Mas Bian dan juga Mas Sindro kita tahan dulu pemirsa jangan kemana-mana karena usaha jadinya berikut kita masih akan segera kembali untuk Anda. selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati yang masih bersama saya D.I. Jihan pemirsa inilah pembukaan pameran seni rupa di muka jendela enigma dan peluncuran buku rupa kata obyek dan yang grotes acara ini dapat Anda saksikan secara virtual di kanal youtube tempo.co TV Tempo Youtube Salihara Arts Center Facebook Live Tempo Media dan Saluran Digital TV Tempo saya akan kembali ke Mas Gun Mas Gun ada tidak sih perbedaan karya yang lewat tulisan atau kata-kata dengan berkarya melalui seni rupa apa yang paling membuat berbeda antara dua hal ini? perbedanya ya mediumnya yang satu dunia verbal yang satu dunia visual tapi sebetulnya perbedaan itu kan datang belakang setelah ada produk dalam awalnya impuls pertama sebenarnya tidak ada kalau kita baca puisi Hyrule misalnya saya ingat kata-kata begini cemara berderai sampai jauh terasa hari jadi akan malam ada dahan ditingkap merapuh dipukul angin yang terpendam itu kita mendengarkan bunyi kita mendengarkan suasana dari bunyi itu jauh antara bunyi uh dan dam tapi juga kita melihat ada dayangan tentang cemara dahan jendela malam gelap itu tidak bisa dilepaskan karena itu dalam setiap puisi terutama puisi imagis dan saya sangat mengagui puisi puisi itu sebenarnya tidak bisa dibedakan hanya teori yang membedakan itu karena teori mengabstraksikan pengalaman kongret yang berbau yang hybrid jadi saya tidak pernah membedakan puisi atau prosa seni rupa atau seni yang lain kecuali mungkin seni biladiri saya itu kayak lain baik nah mas Gun kalau ngomongin soal inspirasi apakah sama juga dengan tulisan-tulisan mas Gun gitu ya dari inspirasinya dari secara personal atau pribadi kalau seni rupa sama juga atau bagaimana ya selalu ada pribadi ya tadi Bian mengatakan subyektif itu tidak bisa dilepaskan tapi pribadi itu kan bukan monolog dalam seni rupa dalam seni pribadi itu dialog selalu ada orang lain yang kita ajak bicara selalu ada orang lain yang seakan-akan kita bayangkan bersama kita jadi inspirasi tidak seperti orang pergi bertapa di gua terus mendapatkan wahyu sebetulnya wahyu itu pun tidak monolog wahyu itu kan dialog dengan kata lain harus ada suatu percakapan dengan dunia dan dengan yang lain dari kita itu inspirasi datangnya kalau kita membisu menjadi monolog kita gak punya inspirasi orang-orang yang hanya sibuk dengan dirinya sendiri tidak mungkin dapat inspirasi orang-orang yang membiarkan dunia berbicara kepada dia itu yang bisa mendapatkan inspirasi orang dulu menyebutnya wahyu sekarang ya wahyu kan nama orang wahyu muryadi terlalu dramatis kalau disebut wahyu orang yang sekarang mengatakan ide bukan ide juga pengalaman estetik momen pengalaman estetik itu yang disebut inspirasi baik baik jadi tidak melulu monolog tapi bisa dua arah atau dialog itu tadi ya mas Gun baik saya akan ke mas Bian lagi mas Bian ini ngomongin soal kondisi galeri gitu mas ini kalau kita singgung soal pandemi tentu ada banyak sekali sektor yang terdampak termasuk diantaranya seni nah kalau kehidupan soal galeri di masa-masa pandemi seperti ini gimana sih mas sebetulnya ini galeri juga termasuk yang berdampak karena pandemi ini sebenarnya dalam hal pandemi ini kalau saya pikir ada dua hal yang berdampak ke galeri pertama kita dilarang berkumpul kedua kondisi ekonomi yang pertumbuhan yang kumpulnya ekonomi yang lesu itu dua-duanya sangat berkembang roh terhadap kehidupan galeri pertama kita juga misalnya kesulitan untuk datang ke suatu pameran atau saya sendiri galeri kesulitan untuk membuat pameran di galeri ya bahkan kita pernah kita coba pameran online tapi saya kok merasa masih ada sesuatu yang kurang ya kita hanya melihat foto ataupun karya itu tidak langsung itu rasanya kok kalau saya merasa ada sesuatu yang hilang kita masih merasakan pengen melihat langsung itu pertama jadi kita dan itu juga banyak dialami orang ya kedua tentang pertumbuhan ekonomi sendiri itu juga berpengaruh terhadap pasar karena sebenarnya kalau menurut saya pasar terbanyak di seorang seniman itu di negaranya sendiri-sendiri jadi seniman yang dari misalnya dari Vietnam juga terbanyak pasarnya di Vietnam di Indonesia juga sama saja sebenarnya ya terbanyak pasar dari seniman Indonesia itu ya di Indonesia nah saat ini khususnya Indonesia kan perkembangan ekonominya cukup terhambat ya dengan adanya ini berarti kan lesu ya ekonomi nah itu juga sangat berpengaruh terhadap daya beli apalagi ini seni rupa itu kebutuhan nomor sekian ya maksudnya kebutuhan karsian iya jadi ini memang cukup bertambah tapi kita memang tetap berusaha untuk itu walaupun ada beberapa orang yang tetap ada pasar itu tetap ada tapi memang mengecil ya karena yang pasti tidak muncul orang-orang baru atau kolektor-kolektor baru itu sedikit muncul karena kan yang dengan pertumbuhan ekonomi yang cukup bagus mungkin muncul golongan-golongan atas itu yang cukup banyak yang golongan atas di ekonomi ini ini gak muncul karena kondisi ini memang semuanya sedang terlalu berat ya matisuri itu berpengaruh sekali dan apalagi pertumbuhan atau jumlah seniman dalam setiap tahun muncul yang baru itu banyak sekali kita bisa lihat dari Jogja dari Bali dari Jakarta sendiri dari manapun ya di Indonesia ini kan lulusan sekolah tinggi seni kan cukup banyak ya ya mungkin ratusan atau ribuan saya gak tahu ya nah itu sulit untuk tertampung ya pertama juga galerinya juga belum banyak kedua juga pembelinya tidak banyak juga karena itu sebenarnya paling pengaruh kalau kita ngomong galeri dalam hal galeri kan pasti ada jualan penjualan di situ ya itu yang berpengaruh faktor ekonomi sebenarnya dengan lesunya pertumbuhan ekonomi pasti akan lesu juga di dunia galeri itu nah mas kemudian pertanyaannya adalah seperti apa strategi atau siasat yang dilakukan supaya ya meskipun masih sulit tapi kan ada hal-hal yang harus dilakukan untuk tetap survive apa itu strateginya kalau kita ngomong strategi juga kita masih masih mencoba-coba ini ya karena ini juga kalau secara waktu memang cukup lama ini sudah setahun lebih ya cuman kalau kita ngomong langkah ini satu tahun ini kan belum waktu yang panjang ya untuk kita menentukan langkah kita pasti semuanya mencoba-coba untuk ya tetap kita berusaha berpameran berusaha apa tapi secara seperti ini pun kita juga harapkan untuk pameran ini ini mungkin dalam waktu setahun lebih setahun lebih ini mas Guni pameran pameran Mas Guni yang pertama di Nadi selama masa pandemi ini ya kita coba terapkan juga apa prokes mungkin kita juga minta untuk yang pengunjungnya juga reservasi dulu untuk kita akan atur jadwal supaya pengunjung setiap saatnya itu tidak terlalu berlebih atau banyak jadi kita atur waktunya supaya ya giliran makanya waktu ini juga kita buat di Nadi cukup panjang 2 bulan pameran dan ini dulu-dulu gak pernah kita membuat pameran selama 2 bulan ini rata-rata kita pameran 3 minggu panjang ini 2 bulan kan di Nadi sampai ke September ini biasanya pameran di Nadi itu sekitar-sekitar 3 minggu 2 minggu lebih 3 minggu karena memang waktu itu biasa sekali terima kasih prosesnya dan kalau boleh tahu bagian paling menariknya itu apa sih dari buku ini bagian paling menarik ya tentu saja proses mengerjakan buku selalu menarik ada selacam perasaan ketika mengumpulkan ketika mulai mengumpulkan tulisan-tulisan DM apakah ini cukup gitu ya jangan-jangan ada tutup tulisan lain yang jauh lebih penting dari yang kami kumpulkan yang saya kumpulkan lalu kemudian tidak masuk dalam buku selalu ada peraguan itu tapi Mas Gun mengatakan kayaknya membesarkan hati teman-teman juga tidak pernah ada buku yang ditulis sempurna jadi kalau mau nulis buku sempurna gak usah bikin buku tapi ya gimana batas kalau misalnya hanya menerbitkan 20 esai saya kira karena begini ada banyak barangkali hampir semua esai-esai dalam buku ini sudah pernah terbit dimana-mana tetapi terbit dimana-mana itu tidak berarti dibaca orang dan dipelajari sebetulnya bahkan dilupakan ada ketentungan itu nah ketika saya mulai tahun lalu saya kira saya tahun lalu diundang Mas Gun untuk ngobrol mengenai kemungkinan pameran 80 tahun ini lalu saya langsung mengajukan satu pertanyaan pameran ini akan menjadi lebih lengkap atau lebih ini lebih menarik lebih menantang untuk saya kalau sekalian menerbitkan kumpulan tulisan GM khususnya seni rupa dan GM setuju karena oke tapi ini temanya adalah seni rupa dan kulisafat dan dalam buku ini nanti kita tahu bahwa GM mulai dengan pertanyaan sangat dasar yang memang harus diajukan oleh setiap penulis khususnya penulis seni soal keindahan apa itu keindahan manakah yang lebih indah itu adalah judul suatu judul esaya pertama di dalam esaya pertama di dalam kedua saya kira kedua di dalam buku ini yang kemudian berakhir dengan pertanyaan-pertanyaan sangat mendalam dalam konteks filsafat jadi ketika Mas Gun membicarakan sejumlah tokoh filsafat yang dia bulatin pemikirannya selalu tidak lepas juga dengan karya-karya seni rupa maka kumpulan ini disebut sebagai teks-teks kumpulan esaya seni rupa dan filsafat seni 1961-2021 mengenai judulnya rupa, kata, objek yang grotesk itu sebagian juga diambil dari cerama Mas Gun di Bandung saya ingat saya 2016 atau 2017 Wat Batu di Selasar jadi kalau judul ini dituliskan mendatar begitu ya rupa kemudian koma kata kemudian objek yang grotesk gitu ya itu saja seakan-akan perasa-perasa ini terpisah gitu ya tetapi ketika rekan saya Malela yang itu juga mengkratori pameran ini dia ada di sana dan kemudian mendesain ini saya baru sadar bahwa sebetulnya ini bisa dibaca juga dengan rupa kata rupa objek dan rupa yang grotesk seperti saya katakan tadi bahwa semua hal di dunia ini tidak mungkin lepas dari yang rupa yang rupawi kira-kira begitu proses menarik atau proses menyiapkan buku ini ya seperti saya katakan tadi ada keinginan untuk menjelaskan pergulatan maskun di dalam konteks seni rupa sekali lagi saya katakan seni rupa itu kan sebenarnya seni rupa itu mesti dimaknai tidak cuma karya ya tapi juga pikiran-pikiran tentang seni rupa perdebatan tentang seni rupa perbincangannya saya juga bisa mengatakan bahwa ini mungkin buku seni rupa dengan ilustrasi atau foto-foto karya yang paling banyak banyak sekali jadi misalnya dalam satu esai itu maskun menyebut bisa 10-15 karya seni rupa di Indonesia dan mengkaitkannya dengan apa yang dia pikirkan mengenai mengenai apa itu tadi estetika mengenai bisahabat seni mengenai identitas mengenai hubungan antara seni dan politik dan sebagainya mungkin hanya bisa disaingi dengan buku koleksi Bung Karno kan itu mungkin gambar semua kalau itu kalau ini saya jamin kalau di dalam teks buku teks ini memang buku teks bukan buku yang mudah tetapi saya katakan Anda harus membaca karena kalau Anda tidak mengerti misalnya apa yang dibikirkan maskun Anda bisa menikmati bahasanya yang menurut saya sedap benar atau gambarnya gambarnya dikit gambarnya seratus lebih dan pegel juga nyari gambarnya yang cocok dengan apa yang dibayang meskipun beberapa memang sudah terbit dan sudah di 2019 ya yang buku figura tanpa penjara itu itu juga SSS ini rupa tetapi saya tidak mengatakan bahwa buku ini akan menjadi satu-satunya buku yang buku sendiri pasti penyunting lain nanti akan barangkali akan menulis buku yang bisa saja tapi sekali lagi sama dengan cara kurator menangani pameran ini ini adalah SSS ini rupa dan filsafat yang secara khas ditulis berdasarkan sikap estetik PM itu garis bawah jadi ya sudah Anda bisa baca catatan pinggir yang beberapa waktu diluncurkan di sini dan sebagainya itu dalam segala hal maskun mulai dengan sikap estetik kalau di dalam sebagai penyair dia selalu mengatakan bahwa ya menulis itu selalu mulai dengan zero point jadi zero moment momen ketiga menyerumnya sesuatu dan mencerapnya tanpa tanpa suatu konsep nah yang menarik dari buku ini adalah saya senang sekali karena saya menemukan benang merah dari SS1961 sampai 2021 bahwa sikap estetik itu diakini benar oleh PM dalam memandang segala hal bahkan ketika dia bicara mengenai politik ketika dia bicara mengenai nasionalisme ketika dia bicara bicara pinggir itu kan temanya ribuan mungkin banyak banget tapi selalu ada dan sikap estetik itu mempertanyakan yang dalam buku ini selalu disebut sebagai emansilasi pembebasan dan sebagainya kita bisa saja bisa mendiskusikan itu tapi tadi maskin juga menyebut mengenai apa itu privat dan sebagainya dan dia punya pandangan sendiri tentang apa itu yang privat menulis di dalam bahasa dengan cara yang seperti itu mas Hendro pertanyaan kemudian dari hal-hal yang menarik tadi dalam buku ini bagaimana sih para pemirsa mungkin yang di rumah untuk bisa mendapatkan buku ini caranya seperti apa kami segera akan setelah menunjukkan kami akan komunikasikan bagaimana cara mendapatkan buku ini ini terdebitkan oleh komunitas salihara bersama dengan gang kapel dan satu buku dengan dua cover yang berbeda kenapa tuh mas harus ada dua kira-kira kalau mengikuti nalar di dalam ese terakhir mas Bintang marion jadi begini mau tidak mau saya harus agak mengkaitkan dengan itu ya jadi kira-kira begini menurut mas Bintang dia mengutip marion tidak harus penuhnya setuju tapi dia kalau orang melihat suatu karya karya seni ada sesuatu pengalaman persepsi yang ditawarkan dari karya itu secara turah turah itu artinya sesuatu yang lebih yang tidak tidak terbatas apa itu yang tidak terbatas silahkan dibayangkan sendiri-sendiri nah kemudian ketika kami saya dan Malela mendiskusikan bagaimana cover dan sebagainya kita membuatkan bikin dua cover turah-turah covernya pun turah katalognya juga covernya dua satu katalog yang menarik dari katalog pameran ini antara lain adalah carotan-carotan perupa di halaman belakang itu ada puluhan halaman yang sejak Februari itu GM selalu menulis sambil melukis tampaknya atau selalu melukis selalu bekerja atau membuat sketchup membuat caratan apa yang malam itu dia lakukan dengan gambar-gambar dan reaksi gambar-gambar kadang juga berreaksi pada karya orang lain misalnya pada berreaksi pada lukisan Picasso Braque dan sebagainya jadi kenapa dua cover ya kita mau memberikan kepada pembaca supaya punya pilihan dan pilihannya tidak satu memilih pasti tidak satu turah gitu saya senang sekali dengan istilah turah turah gitu ya dari bahasa Jawa ya bahasa Jawa mungkin Mas Mekin bisa nanti lebih menjelaskan turah maknanya apa sih yang disampaikan berlimpah 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 kan melimpah kan selalu melimpah karena apa yang kita tangkap selalu tidak cukup adekuat menghadapi yang lain yang ditulis selalu ada yang turah baik dan mulai hari ini sudah bisa dipesan ya mas 29 Juli belum ada publikasi resmi untuk itu baik nanti kita masih akan ngobrol-ngobrol lagi di segmen selanjutnya Mas Gun Mas Biana juga Mas Intro tapi jangan kemana-mana dulu karena kita masih akan segera kembali usai cedah berikut ini Pada saat ini dan akan datang korporasi sangat membutuhkan SDM yang mampu beradaptasi dengan dunia bisnis yang serba digital termasuk kegiatan pemasaran untuk itu kami hadir dengan membuka program studi manajemen pemasaran internasional yang akan dikuatkan dengan pembelajaran local culture di banyak negara kurikulum dirancang dinamis mengikuti perkembangan dunia kerja dan dunia usaha yang bergerak begitu cepat Tempu Media Group sebagai penyelenggara pendidikan berpengalaman di industri media dengan reputasi tinggi selama lebih dari 50 tahun para pengajar dari kalangan praktisi akan mendidik mahasiswa program studi manajemen pemasaran internasional untuk siap bekerja di dunia profesional Kudegulum Politeknik Tempu berbasis keahlian terapan dengan muatan 60% praktik yang didukung fasilitas Smart Campus dengan digitalisasi sistem belajar mahasiswa berkesempatan praktek kerja langsung di lebih dari 20 perusahaan di lingkungan Tempo Media Group dan Mitra Politeknik Tempo Lulusan serjena terapan manajemen disiapkan untuk berprofesi menjadi marketing planner digital marketer konsultan pemasaran customer relation management dan juga entrepreneur yang berorientasi pasar global Raih masa depan serah bersama Politeknik Tempo dengan belajar di program studi manajemen pemasaran internasional jadilah profesional marketer baru di era digital mari menjadi bagian dari keluarga besar Empower yang kreatif mandiri dan siap kerja Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Pemirsa Masih bersama saya Dei Jihan inilah pembukaan pameran seni rupa di muka jendela enigma dan peluncuran buku rupa kata obyek dan yang grotes Langsung saja saya kembali ke Mas Gun Mas Gun bahwa tadi kita sudah setakati bahwa sebuah karya itu baik tulisan maupun yang lain bidang yang lain ada termasuk seni rupa juga ini punya makna indahnya masing-masing gitu kalau menurut Mas Gun sendiri makna dari indah itu sendiri itu apa sih Mas Gun beberapa tahun ini saya mulai merumuskan keindahan yang indah itu bukan yang apik yang cantik yang molek tapi sesuatu yang menyiapkan kita untuk mengalami yang tidak terduga-duga kejutan dalam pengalaman dan keindahan selalu ada kebaruan sebenarnya hidup ini juga dalam apalagi kesenian itu kan terdiri dari memproduksi kebaruan ada seorang filosof menyebutnya the production of the new itu saya senang sekali kata-kata itu itu yang kita harapkan kita alami dalam keindahan kalau Anda melihat kata-kata yang sama lukisan yang sama wajah yang sama tiba-tiba ada sesuatu yang lain itu yang keras indah Mas Gun seni rupa yang akan dipamerkan ini saya melihat sudut pandang sebagai anak muda anak-anak sekarang kira-kira apa sih yang ingin Mas Gun sampaikan lewat karya-karya Mas Gun untuk bisa ditangkap oleh anak-anak muda saat ini saya ini berpameran ini karena saya umur 80 kalau tidak yang tidak berpameran jadi ini bukan masalah prestasi ini masalah umur dan saya beruntung mendapatkan dua orang kurasur yang sangat membantu dan produktif dalam banyak hal memperkaya diri saya dari situ saya melihat bahwa bukan yang penting bukan apa yang nanti saya berikan kepada anak muda kepada anak muda tapi apa yang bisa diberikan anak-anak generasi siapapun saya ini malas membedakan penulis muda pelukis muda peminat muda itu tidak relevan karena Kartini itu meninggal umur berapa 24 sekarang kan dia dianggap milenia itu tidak penting masalah itu jadi apa yang bisa diberikan oleh mereka yang muda atau tua kepada kesenian kesenian saya atau kesenian lain sebenarnya yang saya kerjakan hanya melanjutkan sejarah kreatif langsa kita yang manusia berumumnya supaya jangan mati supaya tidak mati saya tidak bisa mengatakan jangan seperti melarang supaya tidak mati karena production of the new itu akan selalu terjadi dan itu itu menyebabkan hidup berharga baik itu menyebabkan hidup berharga baik terima kasih mas saya ke mas Bian mas Bian untuk bisa menyaksikan pameran ini bagaimana sih pemirsa untuk bisa menikmati karya-karya dari mas Bian ini nanti ya ini mungkin kondisi yang kakak khusus karena pandemi ini jadi kita mengharapkan nanti ada konteks yang bisa peminat untuk menonton pameran itu harus terreservasi dahulu supaya kita bisa atur jadwalnya tidak terlalu banyak dalam satu saat orang berkunjung kita tetap ingin sekali banyak orang bisa datang menonton pameran ini karena saya rasa pameran ini sangat bagus tapi memang kodi saat ini kita harus atur makanya dengan kita harus atur mungkin batasin perharinya itu makanya kita membuat pameran cukup panjang sehingga tetap ada kesempatan orang bisa melihat pameran itu saat ini tetap melakukan pameran tapi beradaptasi dengan mematuhi protokol kesehatan gitu mas Dian ya baik mudah-mudahan pemirsa juga tadi menyaksikan bahwa kita sama-sama semua ingin menjaga protokol kesehatan supaya kita semua tepat sehat kemudian saya akan ke mas Hendro kemudian saya akan ke mas Hendro lagi tentunya mas Hendro dari pameran ini nantinya dan juga peluncuran buku apa sih yang ingin disampaikan kepada para pembaca peminat semua yang akan menikmati dari karya-karya ini apa hal-hal baik yang ingin ditangkap atau disampaikan kepada mereka yang ingin apa ya kurator kurator bisa mengharapkan sesuatu dari dari penonton pameran tapi lebih baik saya katakan bahwa dalam konteks pameran ini saya berharap setelah orang menonton pameran karya GM di dua tempat lalu membaca bukunya tertarik untuk membaca puisi deh khususnya puisi-puisi GM dan membayangkan dengan sumbu-sumbu apa itu puisi karena inspirasi itu pasti datang dari dari penyair yang bernama GM seperti saya katakan tadi sikap estetik itu penting bagi GM puisi itu penting dan melihat segala sesuatu dari sudut puisi itu tidak kalah pentingnya dibandingkan dengan sudut yang lain itu-itu berharga itu saya kira yang paling utama sikap-sikap semacam itu yang nanti kita bisa temukan di dalam tulisan-tulisan ini dan mudah-mudahan pada dua pameran itu kalau dinikmati dengan sungguh-sungguh jadi jangan datang sekali tapi beberapa kali karena ada ada omancara cukup panjang dengan GM selama persiapan pameran ini dan itu kemudian apa ditampilkan hadir sepenuhnya proses kreatif dari ijap tadi di awal masjid juga meninggung perkenalan pertama dengan gambar ijap masih di sekolah dasar berkembang di kota yang lebih besar di Pekalongan berkembang lagi ketemu dengan siniman-siman di Jakarta dengan sanggar bambu kemudian ya misalnya sebagai kemudian menulis banyak esai dan puisi dan seterusnya seperti sampai sekarang seperti sosok masbun sekarang tapi saya boleh nambahkan khusus matung enggak ya saya ingin karena mungkin saya belum pernah menyatak ngomong ini ke masbun ya sesuatu yang agak personal jadi saya tadi saya bilang bahwa buku inilah buku-buku ini yang mula-mula membuat saya apa ingin lebih banyak membaca tentang karya-karya GM dan nyari seperti mitos misalnya saya katakan ya jadi kita saya tidak pernah bertemu dengan GM membaca banyak puisinya dan esainya lalu saya baru sadar bahwa ini untuk saya yang waktu itu di Jogja saya merasa bahwa penyair-penyair besar itu kayak mitos gitu ya yang yang seperti yang saya tadi kehidupan macam apa atau lebih tepatnya suasana macam apa yang membuat seorang penyair menulis begitu rupa melahirkan puisi-puisi seperti itu tentu saja itu tidak hanya berlaku untuk GM sampai suatu kali tahun 90-an itu saya ketemu GM di sebuah pameran untuk pertama kalinya saya ketemu fisik di Galeri Nasional namanya Wismasening Nasional pertanyaan saya pertama seingat saya Mas Kun waktu itu membuka pameran rekan saya kalau gak salah efek Sar-Solo pertanyaan pertama yang saya buru dari Mas Suri Pudalam Mas apakah Mas hafal semua puisinya Mas itu naif banget pertanyaan saya apakah karena salah satu puisi yang puisi panjang itu judulnya tentang seseorang yang terbunuh di hari pemilihan umum itu salah satu puisi yang saya sukai nah waktu saya ketemu dengan GM di tahun 90-an mungkin 93 atau 94 itu pertanyaan pertama saya begitu lalu jawaban Mas Kun yang enggak lah pada dia menurut saya sejak itu saya tidak merasa saya merasa bahwa mitos kepenyairan di kepala saya itu gugur enggak mungkin seorang penyair hidup 24 jam dengan suasana puisi seperti itu tetapi itu tidak menghalangi saya untuk membaca terus-menerus esai-esai dia dan itu yang membuat saya senang ketika dapat kesempatan untuk menyuntung buku ini jadi saya berhasil hanya dengan kata-kata iya pasti enggak karena Mas Kun selalu mengatakan dan kita ingat banyak orang ingat kata-kata itu seorang penyair sudah pasti tidak bisa menceritakan apa yang ditulisnya pada waktu itu tapi dia bisa mengatakan atau menceritakan kembali suasana ketika dia melulis puisi itu jadi ketika dia bilang oh iya ya enggak mungkin ada seorang penyair yang hafal seluruh kata-kata di dalam puisi itu jadi membaca puisi itu kemudian menemukan suasana tertentu suasana yang baru suasana yang suram terutama pada kalimat yang muram merdu dan seterusnya dan seterusnya nah pengalaman personal itu saya bawa saya merasa lebih kalau bisa saya maksud saya dibebaskan dengan kata-kata itu saya tidak perlu memitaskan penyair tetapi saya harus tetap membaca puisi ini dan menulis esainya itu lebih nyaman untuk saya bayangkan kalau ada dua hal yang kita kerjakan itu bukan berat sekali kan anda memitaskan seseorang dan kemudian anda tidak bisa mendiskusikan itu karena sudah menjadi mitos nah saya senang karena percakapan dengan GM misalnya sepanjang persiapan buku dan pameran itu membuat satu sisi saya tidak punya beban lagi mitos terhadap penyair siapapun karena itu memang berbahaya tetapi teksnya ya harus kita baca sungguh-sungguh nah beda antara pengarang atau penyair dan karyanya itu ada perpisahan ada perbedaan baik luar biasa mendalam juga nyaman tapi saya merasa nyaman dengan itu merasa nyaman dengan itu merasa nyaman dengan proses itu baik kita sudah sampai di penghujung diskusi terima kasih sekali mas Gun kemudian mas Kian dan juga mas Hendro namun sebelum kita tutup diskusinya selainnya akan ada penyerahan secara simbolis buku rupa kata obyek dan yang gross tech oleh mbak Eni Nurjanah selaku ketua program pameran seni rupa Gunawan Muhammad di muka jendela enigma silahkan mbak nih ini buku yang luar biasa tebalnya bagus nih gak tau isinya dan selanjutnya akan kita luncurkan juga pameran seni dengan pengutaran sesuatu kitiran atau permainan anak ini ya berdiri ya berdiri aja selamat menikmati tiga dua satu ya dengan demikian berakhir juga bincang-bincang kita pada sore hari ini bagi yang ingin menyaksikan pameran ini silahkan mengkonfirmasi Terlebih dahulu ke Salihara Art Center atau ke Nadi Galerit Terima kasih juga untuk seluruh pemirsa yang telah menyaksikan diskusi pada malam hari ini Air kata saya Dei Jihan, beserta seluruh kerabat-kerabat yang bertugas Pamit undur diri, selamat malam, sampai jumpa Terima kasih